Intro Shalom sahabat muda Kristen Jumpa lagi bersama saya, Samuel Siman Juntak Pada video kali ini kita akan membahas tentang hal berdoa Yuk ikutin terus videonya sampai akhir ya Intro Pada masa pandemi covid-19 saat ini Tentu kita merasakan kekhawatiran dalam hati kita masing-masing Dalam pikiran kita Apalagi kita diperadabkan dengan keadaan new normal Nah dengan berdoa kita akan merasakan rasa damai Dan kita tidak merasa khawatir lagi Karena kita telah menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan kita Seperti ada tertulis dalam Filipi 4 ayat 6 Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur Satu, apa itu doa? Doa adalah ucapan syukur Permohonan, harapan, permintaan, pujian kepada Tuhan Kedua, apakah kita harus berdoa? Dalam lukas 18 ayat 1 Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka Untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak kejumlu-jumlu Jadi sudah jelas ya teman-teman Kalau kita sebagai orang percaya harus berdoa Dan itu merupakan salah satu komunikasi kita kepada Tuhan Jawabannya terdapat dalam Efesus 6 ayat 18 Dalam segala doa dan permohonan Berdoalah setiap waktu Di dalam roh dan berjaga-jagalah Di dalam doamu itu Dengan permohonan yang tak putus-putusnya Untuk segala orang kudus Empat Bagaimana jika ada niat jahat dalam doa kita? Misalnya nih teman-teman Kalian berdoa Atau kita berdoa Terus kita mendoakan teman atau musuh kita Agar dia mendapatkan celaka Mungkin gak sih doa itu terkabulkan? Mari kita buka Masmur 66 ayat 18 Seandainya ada niat jahat dalam hatiku Tentulah Tuhan tidak mau mendengar Nah itu artinya Doa kita yang seperti itu tidak akan terkabulkan Jadi doakan yang baik-baik ya Lima Bagaimana jika kita telah berbuat dosa Dan merasa tidak layak untuk berdoa? Teman-teman Seringkali kita merasa tidak layak untuk berdoa Doa menghadap Tuhan Karena kita terlalu banyak melakukan dosa Dan mengulang-ulang dosa kita Tetapi kita juga harus sadar Bahwa kita adalah manusia biasa yang tidak pernah lupuk dari dosa Bahkan kalimat tersebut seringkali kita dengar di dalam suatu doa Tapi bagaimana kah sikap kita seharusnya terhadap hal tersebut? Mari kita buka 1 Yohanes 1 ayat 9 Jika kita mengaku dosa kita Maka ia adalah setia dan adil Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita Dan menyucikan kita dari segala kejahatan Jadi jangan pernah lagi ragu Apapun dosa kita Mari kita tetap menghadap Tuhan Ma'am ampun kepada Tuhan 6 Bagaimana cara berdoa? Untuk menjawab pertanyaan tersebut Mari kita buka Alkitab kita Dari Matthew 6 Ayat 6-7 Tetapi jika engkau berdoa Masuklah ke dalam kamarmu Tutuplah pintu dan berdoalah Kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi Akan membalasnya kepadamu Kemudian ayat 7 Lagi pula dalam doamu itu Janganlah kamu bertele-tele Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata Doanya akan dikabulkan Nah jadi gak ada lagi ya Alasan untuk kita bilang gak bisa buat doa Karena berdoa bukan berbicara tentang kata-kata yang bagus Oke Tujuh Apakah doa kita akan terkabul? Yuk kita buka Alkitab kita Dari Matthew 21 ayat 22 Dan apa saja yang kamu minta dalam doa Dengan penuh kepercayaan Kamu akan menerimanya Jadi sudah sangat jelas Kalau doa kita pasti akan terkabul Tapi masih saja ada orang yang tidak mau untuk berdoa Padahal dalam Matthew 7 ayat 7 mengatakan Mintalah maka akan diberikan kepadamu Carilah maka kamu akan mendapat Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu So kenapa kita masih tidak mau untuk berdoa? Selanjutnya kita kembali membaca dari Markus 11 ayat 24 Jadi buat teman-teman Tidak ada lagi alasan buat kita Tidak berdoa Dan tidak ada doa kita yang tidak dikabulkan oleh Tuhan Hanya saja Tuhan akan mengabulkan pada waktu yang terbaik Nah itu tadi videonya tentang hal berdoa Semoga kita semakin diberkati ya Dan kita tidak khawatir lagi untuk melaksanakan aktivitas kita Dan sebelum kita melaksanakan aktivitas kita Jangan lupa berdoa Agar kita selalu disertai Tuhan kita Yesus Kristus Terima kasih Shalom Sampai jumpa